selamat datang kembali teman yang bertanya ya kenapa untuk nama halaman fanspec sudah diubah tetapi pelanggarannya itu masih tapi pelanggarannya itu masih ada teman-teman ya nah jadi disini yang perlu teman-teman ketahui ketika kita sudah mengalami pelanggaran untuk di bagian fanspec kita maupun facebook profesional kita secara otomatis walaupun kita ganti untuk namanya itu untuk pelanggarannya akan tetap ada ya jadi saya sarankan buat teman-teman semua yang mungkin masih baru mengelola sebuah kreator video di facebook maupun di halaman fanspec ya saya harapkan buat teman-teman bisa membuat sebuah video yang original ya artinya video itu tidak re-upload ya nah jadi ketika kita melakukan sebuah re-upload ya walaupun videonya nantinya akan ramai ya tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk akun kita itu terkena pembatasan monetisasi dan untuk tujuan kita bisa mendapatkan uang itu bisa saja hangus ya teman-teman walaupun kita memiliki video yang banyak penontonnya ya melakukan sebuah re-upload ya biasanya untuk konten itu akan dibatasi ataupun mengalami pembatasan nah saya sarankan buat teman-teman semua yang baru mengelola sebuah kreator video di facebook saya sarankan tetap menggunakan video yang original ataupun buatan sendiri ya hadir nantinya tujuan teman-teman untuk bisa menghasilkan uang dari facebook itu bisa tercapai nah jadi intinya seperti itu ya jadi kita bisa manfaatkan video yang original nah tentu untuk di facebook ini untuk video apapun itu bisa masuk ya jadi keseharian kita itu juga bisa kita upload ya melalui fanspack facebook dan juga facebook profesional nah karena saat ini untuk facebook profesional sendiri sudah menyediakan fitur monetisasi oke disini kita langsung saja masuk ke dalam fanspack facebooknya jadi disini apakah ketika kita mengganti sebuah nama fanspack facebook apakah untuk pelanggaran yang akan hilang tentu tidak teman-teman ya jadi pelanggaran di facebook sendiri itu akan hilang ataupun akan pulih kembali itu kurang lebih sekitar satu tahun nah untuk proses penggantian nama sendiri ya jadi disini ada salah satu fanspack terbaru saya nah jika teman-teman ingin mengganti untuk namanya teman-teman tinggal klik saja di bagian titik tiga di sebelah kanan atas ya kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian pengaturan ya di atas sebelah kanan nah disini ada nama dari halaman kita kita klik saja di bagian pengaturan halaman seperti ini nah selanjutnya disini akan muncul yang namanya adalah informasi pribadi dimana disini kita bisa mengubah untuk nama dari halaman fanspack kita caranya kita klik saja di bagian nama seperti ini nah kemudian disini teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu sebelum mengubah untuk namanya jika mengubah nama anda di facebook anda tidak bisa mengubahnya lagi kurang lebih sekitar 60 hari nah disini sudah jelas ya jadi ketika kita mengubahnya untuk nama di fanspack kita maka secara otomatis 60 hari kita belum bisa mengubah untuk nama kita dan teman-teman jika ingin mengubahnya silahkan klik saja di bagian nama kita kemudian tinggal teman-teman atur saja untuk nama yang sesuai ya kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian tinjau perubahan nah tetapi perlu diingat kembali bahwa ketika kita mengganti nama di fanspack facebook maupun di facebook profesional ya itu pelanggarannya itu tetap tidak akan hilang ya jadi walaupun kita mengganti untuk nama kita itu tetap akan ada untuk pelanggaran kita makanya saya sarankan buat teman-teman semua lebih baik menggunakan video yang original jika video kita ataupun fanspack kita digunakan untuk bisa mendapatkan uang dari facebook nah ini untuk cara yang pertama untuk mengganti namanya kemudian untuk cek dari halaman kita teman-teman 3 klik saja di bagian dashboard profesional seperti ini apakah halaman kita mengalami pelanggaran atau tidak kemudian kita klik saja di bagian rekomendasi halaman kita klik seperti ini kemudian disini kita klik di bagian status halaman seperti ini nah jika statusnya sudah hijau seperti ini artinya untuk fanspack kita masih aman ya dan tidak ada pelanggaran ya jadi saya sarankan buat teman-teman semua lebih baik menggunakan video yang original jika tujuan kita untuk mendapatkan uang dari facebook ini oke jadi cukup seperti itu saja untuk informasi apakah mengganti nama halaman di fanspack facebook bisa menghilangkan pelanggaran jawabannya tidak tonton ya jadi pelanggaran itu akan hilang kurang lebih sekitar 1 tahun ya untuk akun kita nah semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini terima kasih selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.